Intro Witan Sulaiman akhirnya kembali bermain untuk Ratnik Surdulika di ajang Serbian Superliga. Pemain berusia 19 tahun itu tampil selama 12 menit. Dan mengantarkan Ratnik menang 5-0 atas Makfa Sabak pada hari Kamis 29 April 2021. Ratnik datang ke Stadion FK Makfa dengan ambisi mengakhiri pacek klik kemenangan dalam 3 laga sebelumnya. Kesempatan untuk meraih kemenangan sangat terbuka, mengingat Makfa belum pernah meraih kemenangan dalam 8 laga. Benar saja, pertandingan baru berjalan 2 menit, Ratnik berhasil unggul lewat gol bunuh diri Milos Gordik. Ratnik kemudian mampu menciptakan 3 gol tambahan di babak pertama lewat Milan Makarik, Denbuk, dan Stamenkovic. Keunggulan 4 gol tersebut mengendurkan serangan di babak kedua. Setelah Witan masuk ke lapangan hijau, Ratnik mampu memperbesar keunggulan lagi dengan skor 5-0 melalui tendangan Milan Makarik dan menciptakan hat-trick pada menit ke-86. Keunggulan tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil tersebut, Ratnik bertahan di posisi 5 besar kelasemen Liga Serbia 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.